Hai ARMY, selamat datang di INA ARMY TV. Video kali ini gue bakal share informasi mengenai Jungkook yang tampil buka-bukaan umbar bodi seksi di konser BTS jadi hot topic. BTS dan ARMY akhirnya bersatu kembali di hari pertama konser Permission to Dance on Stage mereka di Sophie Stadium di Los Angeles, California. Jungkook membuat ARMY histeris dengan penampilannya mengumbar bodi seksi. Konser online BTS Permission to Dance on Stage sebelumnya telah mempersiapkan hati ARMY dengan baik untuk apa yang akan datang termasuk beberapa pakaian ikonik yang dikenakan para member. Namun ada satu hal yang membuat ARMY tetap tidak siap. Jungkook masih memakai membrane tank top karya Rick Owens untuk penampilan pembuka konser. Namun ada satu pakaian lagi yang entah bagaimana bahkan lebih seksi. Pakaian yang mencuri perhatian adalah setelan serba hitam dengan crop jacket dan pinik yang sangat dalam dengan rantai tubuh, apalagi Jungkook tidak memakai apapun sebagai inner, membuat bodi seksinya terlihat jelas. Jungkook mengenakan pakaian yang sama untuk konser online, kombinasi aksesoris rantai tubuh dengan tindikannya benar-benar tak tertandingi. Namun penampilan Jungkook di konser offline menjadi lebih berani, mungkin karena semangatnya bertambah, bahkan jazz crop top pun tidak bisa menahan kekuatan dan gerakan tarian Jungkook yang kuat. Jungkook tidak hanya mengangkat jaketnya selama pertunjukan tetapi beberapa kancing juga tampak terlepas, ARMY membagikan momen tersebut sambil mengumpat di media sosial. Jungkook menjadi sorotan konser saat ia mencuri hati dengan vokalnya yang brilian, visual yang memukau dan penampilannya yang penuh kekuatan. Jungkook memamerkan stage presence-nya yang tak tertandingi dan luar biasa, membuktikan bahwa dia pantas disebut sebagai doa panggung dan jenis panggung. Membuat penggemar merasa luar biasa dengan penampilannya yang mempesona dari fake love dengan crop top-nya, ia menjadi tren di nomor 1 di seluruh dunia, nomor 1 di AS, nomor 1 di 34 negara, dengan tren total di 76 negara. Jungkook menjadi orang yang paling banyak dibicarakan di Twitter sepanjang hari di seluruh dunia dan di AS pada Permission to Dance on Stage LA konser hari pertama. Dia juga menjadi topik paling banyak di tweet nomor 2 setelah tagar hashtag PTD on Stage LA. Fancam Jungkook dari konser hari pertama juga menjadi viral di TikTok dan Twitter, mengumpulkan jutaan penayangan hanya dalam beberapa jam. Terima kasih telah menonton!